Jajaran Satu Reskrim Polarista Barelang, Kepulauan Riau, meringkus empat orang komplotan rampok yang menyasar karyawan SBBU. Dalam aksinya, para tersangka membawa kabur uang Rp230 juta yang hendak disetorkan ke bank. Usai mendapat pengaduan dari korban, polisi segera meringkus seorang pelaku perampokan di kawasan Batu Anji Batang. Dari penangkapan pelaku, petugas berhasil meringkus tiga rekannya yang merupakan komplotan perampok dari lokasi berbeda. Lantaran berupaya kabur saat pengembagaan kasus, para pelaku terpaksa dihadiahi tibah panas oleh polisi. Sebelumnya, para tersangka merampok seorang karyawan SBBU Mayesti yang hendak menyetor uang Rp230 juta ke sebuah bank swasta di kawasan Nagoya, Batam. Diketahui Weli, merupakan mantan karyawan SBBU Mayesti yang baru saja dua bulan bebas dari lapas barelang karena kasus penggelapan uang milik perusahaan. Sementara Lasimin mengaku diajak Weli yang merupakan otak perampokan dan mendapat bagian Rp30 juta. Untuk korban sama pelaku, ada yang mengenalnya, yaitu ada salah satu pelaku merupakan mantan karyawan SBBU tersebut. Artinya sudah digambar gitu Pak Malonkali? Betul, sudah digambar bagaimana cara mereka menyetor uang dari SBBU ke bank. Itu sudah digambar sama mereka. Atas perbuatannya, keempat tersangka akan dikadakan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara.